Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya Asyid Tenisi Deso Gimana agak para sobat semua Baik baik saja ya Oke ada servisan HP jadul ya Jadi HP ini HP Samsung Saya yakin teman-teman semua Mungkin rata-rata sudah pernah pakai HP ini HP ini tuh terbitan lumayan sudah lama ya Tapi kalau pertama kali rilis tuh banyak banget penggunanya Dan ya setidaknya di jaman itu tuh HP Android yang sering kita jumpai ya ini Samsung Galaxy V Ayo Pasti sudah pernah ya pakai Samsung Galaxy V Nah kali ini saya tuh dapat servisan tombolnya ngelep Jadi untuk tombol powernya itu ngelep ya Ini banyak banget kasus yang dialami HP-HP jadul Baik itu di Samsung, Oppo, Vivo Untuk video kali ini saya akan berikan trik dan tipsnya Bagaimana caranya Karena kalau kita mau ganti tombolnya kan ini HP sudah lumayan ya Produksi sudah enggak ada di pasaran Sehingga kita itu dibutuhkan kreativitas untuk memperbaikinya Jangan sepelekan kasus ini karena banyak banget terjadi kasus-kasus kayak gini Tombol power, volume atas, volume bawah, ngelep, tidak berfungsi Kita akan bahas kasusnya seperti apa metodenya di video kali ini Saya adakan semoga teman-teman semua sehat selalu Dilancarkan usahanya Dipermudah rezekinya Dan diperlancar urusannya Oke Kita langsung aja simak Untuk tips dan metode kali ini Nah ini dia Di depan kita ini ada HP fenomenal HP sejuta umat Kasusnya itu tombol mendelep Ini kasus unik namun sering dijumpai ya Nah ini kenapa bisa terjadi ya Karena usia Jadi kalau sudah usia tua itu kan Ada Apa ya Ada Komponen atau pentilnya itu merotol Rapuh Sehingga ya Bikin seperti ini ya Ya Ini Samsung Galaxy V Saya yakin teman-teman sudah pernah nyoba dan nyicipi Galaxy V Karena HP ini tuh Dulu sangat Fenomenal ya Oke kita langsung aja Akan bongkar ya Nah ini Sudah saya bongkar Kalau kita lihat Di tombol fisiknya Itu tuh masih Berfungsi dan normal Daya pentulnya tuh masih bisa Jadi kejadian ini Itu Karena faktor ini loh Tombol fisik Untuk karetnya Itu Sudah rapuh Terutama untuk di bagian tengahnya ini Seharusnya ini ada Pentolannya Tapi rapuh ya Sehingga Tidak bisa Membantu neken Di tombol powernya Lalu Gimana solusinya Apakah cari yang baru Saya coba Nyari-nyari yang baru Juga enggak tersedia ya Kebanyakan sih Ini dibutuhkan Kreativitas kita Untuk Memperbaiki Seperti ini Bisa diganjel Bisa juga Ditambahin lem Lalu kasih pedak Jadi banyak metode Namun kali ini Saya akan gunakan Dengan metode linin Nah jika kita perhatiin Ini kan Rata ya Bagaimana bisa Nekan tombol Fisik Di suite On off nya Sehingga Ya dia Otomatis Ndrelep ya Enggak bisa berfungsi Buat neken Nah ini Kalau zaman dulu itu Biasa saya ganjel ya Tapi kalau Diganjel Kayak dengan Plastik Atau Mika yang tipis ya Itu kadang Dia berubah posisi Sehingga Tidak Tidak Maksimal ya Nah ini Saya akan gunakan Metode yang menurut saya Ini bisa awet Lalu Tidak gampang Kambuh lagi ya Karena Poin pentingnya Di tengahnya ini Gimana supaya ada Pentil yang baru Ini loh Nah di tengahnya ini Supaya ada Daya dorong Untuk ke suite Tombol nya Oke Saya gunakan Lilin Nah Ini dia Lilin nya Lilin ini Bisa teman teman Dapet Di toko-toko Yang jual lilin Ini apa ya Bisa dikatakan Lilin atau Lim Lim atau apalah Intinya ini Bisa Buat nyetaan Plastik ya Nah Seperti ini Jadi ini Bisa Apa Kalau disebut apa ya Teman teman apa Tulis di kolom komentar ini Lilin atau Lim Lim bakar Atau gimana ya Oke Ini saya tambahin Lalu dimodif Supaya dia itu Terbentuk gunung ya Atau pentil Sehingga Tujuannya ya Supaya bisa Neken Biasanya Kalau saya gunakan Ganjelan kan Suka lari-lari ya Ganjelannya Sehingga Kadang ya Kambuh lagi Kalau ini tuh Kita langsung ke Bagian yang rusaknya Yaitu di bagian tengahnya Kita tambahin Lim Bakar ya Bisa disebut Lim bakar atau apa Bukan lilin atau Pokoknya ini lah Seperti ini bentuknya Nah ini Ada juga ya Menggunakan lem ya Tapi Kalau menggunakan lem Seperti Alteco atau lem Cina itu Terlalu kuat Kadang belum Kebentuk Sudah nempel Di tangan kita Dan ribet ya Nah kalau pakai Lim bakar Seperti ini ya Saya sering gunakan Itu bisa Terbentuk Dan awet ya Ya Apapun Metodenya Yang penting Tombol bisa Nekan Itu aja ya Oke Ini sih Kasus sepele ya Tapi sering banget Terjadi Kadang tuh Di hp Oppo Yang lama-lama ya Vivo Itu Sering banget lah Pokoknya Metode ini bisa Digunakan Teman-teman Untuk di hp yang lain ya Selama Rusak di Pentilannya Oke itu saja Semoga bisa Bermanfaat dan Terima kasih Atas supportnya Selama ini Tetap Semangat Sampai jumpa Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hehehe Sampai jumpa